assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar bosku semoga semuanya baik-baik saja jadi ketemu lagi di ramhan channel ya teman-temannya dimana disini kali ini gua pengen nge-share sebuah modul magix yang bisa dibilang ini juga all-in-one teman-teman ya dan juga all device atau all chipset jadi ada beberapa user yang sudah menggunakan modul magix ini dan juga dari beberapa chipset yang mereka gunakan yaitu Exynos Mediatek dan terutama Snapdragon yang saya gunakan kali ini jadi modul magix ini adalah modul magix direct project teman-temannya dimana modul magix ini disarankan oleh salah satu teman kita juga lewat telegram ya kan katanya minta direviukan dan kira-kira bagaimana sih menurut saya gitu kan dari pengalaman dan penggunaan saat saya menggunakan modul magix direct project ini jadi nanti akan saya jelaskan kira-kira isi dari direct project ini dan juga pengalaman saya ketika menggunakan modul magix direct ini kernel yang cocok kira-kira kriterianya bagaimana sih ketika kita menggunakan direct project karena pada saat saya bermain dan menggunakan dengan direct project ini ada beberapa kernel yang menurut saya itu terlalu over power banget tetapi efek sampingnya juga ada gitu ya Nah nanti saya jelaskan semuanya jadi jangan di skip teman-teman ya biar kalian paham dan kalian juga bisa menentukan sendiri nanti direct project ini mau diapakan gitu kan jadi tetap stay tune di ramahan channel untuk teman-teman yang pengen download modul magix direct project ini kalian bisa cek di deskripsi teman-temannya dianti di sana saya taruh sebuah link entah itu link directnya atau link dari grup telegram direct project ini teman-teman ya biar sekalian kalian bisa tanya-tanya disana kira-kira bagusnya direct project ini dikombinasikan dengan modul magix apa atau bahkan kalau kalian takut modul magix direct project ini bentrok Nah kalian bisa tanyakan di grup telegram direct projectnya langsung teman-teman ya ya sekarang kita akan coba melihat isi dari modul magix direct project ini teman-teman ya dan sama seperti biasanya yang pertama-tama kita pastikan dulu apakah modul magix ini sudah memiliki thermal teman-teman ya ya dan kita cek di vendor etc ya kan di sini seperti yang kalian lihat sudah ada thermal engine maccom thermal engine normal com dan juga thermal engine com teman-teman ya dan di sini bisa kalian lihat ada saiznya otomatis bisa dibilang ini adalah sebuah thermal mode teman-teman ya jadi nggak perlu kalian tambahkan thermal thermal lainnya lagi Oke terus selanjutnya kira-kira fitur apa apa saja yang ada di dalam modul magix direct project ini di sini juga ada ini D teman-teman terus juga ada cleaner double power EPS strike saya terus rambut dan sysctl teman-teman ya terus lain itu juga kita akan mencoba melihatnya kembali di tempatnya teman-teman ya biar lebih jelas kita lihat isinya di sini terdapat beberapa tweet yaitu improv audio dan video recording quality teman-teman ya jadi buat teman-teman yang pengen main game sambil record gitu kan Nah di sini sudah ada peningkatan dari audio dan video recording quality nya teman-teman ya jadi kualitas dari record kalian dan audio dari recording kalian itu sudah ada peningkatan di modul magix ini dan itu juga sudah saya rasakan di cuplikan gameplay atau cuplikan cuplikan pada saat saya bermain game ya di sini saya benar-benar merasa ada sedikit peningkatan di kualitas ya di segi kualitas pada saat saya recording dan juga pada saat bermain juga tidak ada pengurangan performa teman-teman terus lain itu juga ada better clean speed tweak the delvik virtual machine ya performance tuning render UI with GPU debug ya kan terus disable boot animation touch responsif force msa opengl 3.0 dan juga render teman-teman ya Jadi kalau saya bahas di sini untuk masalah performance tuning jadi otomatis kalau misalkan kita pakai sebuah modul magix GPU performance menurut saya disini bakal bentrok sih teman-teman ya karena di zira project ini sudah ada performance tuningnya juga terus untuk masalah render UI with GPU itu bisa kita kaitkan dengan force msa juga teman-teman ya jadi bisa dibilang dengan menggunakan modul magix ini force msa kita itu menjadi aktif teman-teman ya terus di sini juga ada touch responsif teman-teman ya Jadi kalau misalkan kalian menambahkan atau ada sebuah touch improvement di dalam modul magix sekalian atau di magix sekalian itu bakalan bentrok sih teman-teman ya Jadi kalau bisa itu dihapus dulu touch improvement yang sebelumnya dan kita akan menggunakan touch improvement dari modul magix direct project ini terus juga di sini opengl nya versinya juga diturunkan teman-temannya menjadi 3.0 oke dan untuk cara pemasangannya gampang banget teman-temannya tidak ribet tidak melelahkan ya kan karena di sini kita dengan menginstall direct project ini berarti kita sudah memilih atau menyetujui fitur-fitur dan juga beberapa tweak yang sudah ada di dalam project direct ini dan yang pastinya seperti yang saya katakan direct project ini termasuk modul magix all-in-one teman-temannya karena sudah ada thermal mode beberapa tweak GPU dan juga touch responsif juga ya kan di dalam modul magix direct project ini jadi kalau kalian kalian pengen memastikan kira-kira modul magix apa yang bakal bisa dikombinasikan atau bahkan modul magix apa saja yang bentrok dengan modul magix direct project ini kalian bisa tanyakan di grup telegram dari direct project ini teman-temannya linknya nanti aku taruh di deskripsi sekarang kita masuk ke pembahasan kriteria atau pengalaman saya ketika saya menggunakan direct project ini ya terutama pada urusan kernel yang kita gunakan dan untuk kernel mungkin di sini saya mencoba menjelaskan secara universal aja sih teman-teman ya biar kalian juga tahu kriterianya bagaimana karena ya otomatis di sini kan karena modul magix direct project ini al-device atau al-user gitu kan atau al-chipset jadi ada beberapa device lain yang berbeda dengan device yang saya gunakan Asus Max Prime 1 ya kan jadi kriterianya seperti ini teman-teman ya dan pengalaman saya menggunakan direct project ini itu ketika saya menggunakan sebuah kernel yang overclock ya mungkin CPU nya itu di angka 24,5 gitu kan itu sih bener-bener overpower menurut saya teman-teman ya itu bener-bener ngangkat banget tetapi minusnya itu adalah suhu dari atau temperatur dari handphone kita gitu kan karena disini dia menggunakan force MSAA jadi otomatis dia bener-bener mendorong kinerja dari GPU kita teman-temannya jadi bisa dibilang juga ini bakalan bikin panas dan kalau sudah panas ya otomatis bakal bikin nggak nyaman ya kan dipegang aja rasanya waduh susah banget deh jadi ya kriteria yang menurut saya aman dan nyaman ketika kita menggunakan modul magisk direct project ini usahakan CPU kita bisa sih ya overclock gitu kan tapi di angka 2,2 aja gitu itu udah cukup sih teman-teman ya tetapi kalian juga harus perhatikan clockspeed dari GPU kalian teman-temannya ya karena sekali lagi disini karena kita menggunakan force MSAA jadi otomatis dia kayaknya condong lebih nge-push di kinerja GPU kita teman-teman ya jadi menurut saya pemakaian yang aman dan nyaman itu bisa kita CPU nya itu menggunakan stock clock atau 1,80 ya kan atau kalau mau overclock CPU nya kita bisa menggunakan yang angka 2,21 gigahertz teman-temannya dan juga untuk GPU nya kalau dia overclock ya mungkin cocoknya di angka 600an megahertz aja teman-temannya jangan di atas itu karena bakalan panas jadi itu saran saya sih teman-teman ya ketika kita menggunakan direct project ini lebih baik kalian ketahui dulu kriteria atau clockspeed dari CPU dan GPU kernel yang kalian gunakan ya biar kalian nggak sampai kepanasan ketika menggunakan direct project ini oke teman-teman semoga penjelasan dari saya tadi itu bisa kalian pahami dan kalian juga akhirnya bisa menentukan kira-kira direct project ini cocoknya di kernel apa yang sesuai dengan device kalian teman-teman ya jangan lupa untuk like dan subscribe teman-teman ya dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian menjadi orang yang pertama yang mengetahui kira-kira modul magics apalagi sih yang saya rekomendasikan di video berikutnya ya so akhir kata ramahan pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax